Intro Baik lagi di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar penampilan Terocha Untuk 25 tahun berkaryanya bersama anak-anak Idol Ya, Idolnya dari Idol 10 dan juga Special Season Ada banyak banget, ada kesukaan gue, Mirabed Terus siapa lagi ya, ada Keisha, ada Jemima, ada Pipit, Fitri, waduh gue suka banget ya Terus ada Axl juga, idola gue, Nuka juga ada, banyak ya Disini kayaknya medley banyak lagu, lagu-lagu hitsnya Terocha Sudah judulnya sih gak ada, mungkin bisa gue inget judulnya, mungkin gak nanti ya Karena gue ada yang lupa juga ya, karena ya 25 tahun berkaryanya, lo pasti lupa ya Ya gue mungkin gak inget semua kali ya Nah, akan seperti apa penampilan keroyokan ini Gue yakin kalau ada keroyokan pasti spektakuler banget Langsung aja kita dengerin Tapi sebelum itu saya mohon maaf nanti kalau ada Otamakalong Show disini Tujuannya untuk menghindari blog dari Youtube Jadi kita denger aja dan Gue akan kasih tau siapa aja yang nganyi Misalnya si Samuel nganyi, si Mirabed nganyi Gue akan kasih tau itu Yuks Ini Samuel dulu ya Terbaik yang benar Aku dapat Aku dapat Oke Samuel, gue termasuk jarang denger suaranya Ya Ini Gue ngerasa kayak Sebenernya Samuel itu Kalau dia dapet lagu-lagunya Mas Yovie Menurut gue akan sangat cocok Karena warnanya itu Mario banget kayaknya ya Sewarna dengan Mario Kahitna ya Ini nuka nih Ada Tarik Yang selalu ku dengar Aku tahu Ini takkan Nah ini ada si siapa? Tarik ya Tarik ya Eh Ya yang idol kemarin Special season Jujur gue Kemarin itu Waktu di special season Gue gak pernah puas Denger suara dia Kayak gue gak pernah Ngerasa terhibur Denger suara dia Tapi pas disini Jujur Sepertinya dia orang yang suka Berlatih Ya jadi Ketika ditampil lagi Dia menampilkan sesuatu yang Wah gitu ya Jadi Mungkin lah dulu gagal Oke fine Gak ada masalah Tapi kalau dulu gagal Kemudian lo apa? Lo mau latihan Atau lo mau Begitu-gitu aja Tapi sepertinya Seorang Sorry Ingetin gue namanya Tarik apa siapa ya Dia adalah seorang yang suka latihan Karena Beda kualitas pada saat Di idol sama di sini Ini keren banget suara dia Mau nunggu ya Axel Ini Axel tuh ya Suaranya tinggi Dan gak pecah Pitch-nya bagus Ya jadi Sayang aja Belum nemu Single yang tepat sih Dia udah Udah berapa kali single ya Sekali atau dua kali Setelah lulus idol Dia belum nemu yang tepat aja Ya Dia dapet Apa namanya Single yang tepat Menurut gue Bisa pecah sih Ya menurut gue keren banget sih Ya Nih Samuel Pas kan Kalau suara-suara Lagu-lagu Mas Yofi Atau apa ini Gue gak tau lagu siapa ya Lupa sorry Oh Ini tuh ciptaan Nereana Masif Oke Sengguh ku tak ingin Sengguh tak ingin Semuanya laki-laki nyanyi suara satu Gue gak ngerti kenapa gak ada harmoni Gak ngerti sama sekali Dan Spesial untuk Nuka Nuka itu Lo mau gender apa aja Rock Pop Apa lagi dia ya Pernah EDM gak ya Apapun Menurut gue Suaranya masuk-masuk aja Gue Dulu gak pernah mengidolakan Nuka Tapi semenjak gue denger Lagunya dia yang Judulnya Kagum Gue akhirnya terkagum-kagum sama Nuka Masuk ke Jawa ya Aku Percaya Ini Fitri Salah satu idola gue Salah satu Jaguan gue Di special season Tapi sayang dia diurutan Sayang banget Screw Kau 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 malah yang cewek itu perempuan itu ada harmoni gue gak ngerti kenapa yang tadi lagi-lagi gak ada harmoni sama sekali gak ngerti gue gak tau kenapa seharusnya ada harmoni enak banget dan disini cewek lebih jauh lebih indah jatuhnya kalau lo pake harmoni apalagi orang segampeng begitu lagu yang udah enak jauh lebih punya daya tarik sendiri buat gue sekarang kau waktu yang tiba jadi memang tiba oh 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 okay uh oh Wanita yang kau pilih Bersumpah Oke, Keisha. Udah lama gue kan denger dia live ya. Oh, sama Mirabel. Mungkin ku sembunan lagi. Haa... Haa... Spektakuler banget, banget, banget ya. Terutama pas bagian pertengahan sampai akhir yang ada Jemima nyanyi abis itu disambut sama harmoni dari semuanya. Gila, itu ya. Emang jujur aja, ini penampilan mereka ini. Berarti penampilan tiga besar ke atas ya. Ya. Di luar tiga besar ya. Ini gue kangen, ya. Keisha, gue udah lama banget gak denger dia live. Mungkin dia sibuk sama sinetronnya apa modelingnya gue gak tahu. Padahal dia punya tiga single yang luar biasa. Enak-enak. Temen-temen kalau gak percaya, dengerin. Enak-enak semua. Terus Mirabel, lo tahu gue nge-face abis sama Mirabel. Dan ketika dia nyanyi, gila ini suaranya komersil abis. Dan juga, ini punya ciri khas yang menurut gue suara dia itu sepanjang masa. Lo mau ngomong 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, suara dia masih bisa percaya, ya. Terus ada Fitri. Nah, Fitri, encerit gue gak, gue udah lama banget gak denger dia nyanyi. Dia orang paling lucu di special season. Dan gue dulu jagoin dia, salah satunya ya. Tapi sayang, dia gak nyampe 6 besar aja kayaknya gak deh, seinget gue ya. Terus Jemima, Jemima kita tahu dia punya single yang sebenarnya kalau dipush lagi. Itu bisa hits ya. Cuman gak ngerti kenapa dia kayaknya jarang bawain lagu itu, ya gak tau lah ya. Dan juga yang laki-lakinya, ada Axel, ada Tarik, ada Samuel, ada Nuka. Yang suaranya pada malam itu, menurut gue, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, udah live performance-nya. Setelah ini, ada beberapa single baru yang kayaknya penting banget kalau kita dengerin sama-sama. Oke? Single pertama, Mahalini, Nuka. Ada lagu baru dari mereka, seperti apa? Akankah se-booming aku yang salah? Atau justru malah anti-climax? Di next video, stay calm.